Rendungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 22 Agustus 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang oleh dia segala sesuatu Allah telah jadikan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Sudari Felin Silelahi. Silahkan Sudari Felin. Selamat pagi. Bacaan kita pada pagi hari ini berjudul Salib Menolong Kita Mengerti Alam. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Masmur 92 ayat 5 Sekarang ini manusia tidak dapat dari dirinya sendiri membaca dengan benar pengajaran alam, kecuali dibimbing oleh hikmat ilahi, ia meninggikan alam dan hukum-hukum alam di atas Tuhannya alam itu. Inilah sebabnya, mengapa gagasan manusia yang berkaitan dengan sains seringkali bertentangan dengan pengajaran firman Allah. Tetapi, bagi mereka yang menerima terang kehidupan Kristus, alam kembali diterangi. Dalam cahaya yang bersinar dari salib, kita dapat dengan tepat menafsirkan pengajaran alam. Dalam rencana penebusan, ada misteri yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kebijaksanaan manusia, tetapi alam dapat mengajar kita banyak tentang misteri kesalahan. Kemudian, biarkan pikiran kaum muda sejauh mungkin belajar dari buku alam. Setiap semak, setiap pohon yang menghasilkan buah, semua tumbuh-tumbuhan diberikan untuk kepentingan kita. Misteri kerajaan Allah harus dibaca dalam pertumbuhan benih. Tuhan merancang bahwa alam seharusnya sebagai buku pelajaran bagi manusia untuk membimbingnya dari jalan ketidaktaatan kembali kepada Allah. Diperlukan penelitian yang mendalam tentang alam di bawah bimbingan roh kudus. Tuhan memberikan sasaran pelajaran untuk diteliti. Dia membuat kebenaran-kebenaran kudus dapat dipahami pikiran manusia melalui hal-hal yang paling sederhana dari alam. Sinar matahari, setiap potongan makanan, atau setepes air adalah karunia kasih yang menebus dan memohon bersama dengan orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Matahari dan bulan diciptakan olehnya, tidak ada bintang yang memperindah surga yang tidak dia buat. Tidak ada bahan makanan di atas meja kita yang dia tidak sediakan untuk makanan kita. Cap dan tulisan Allah ada di atas semuanya. Segala sesuatu dimasukkan dan dipasok secara melimpa kepada manusia melalui satu-satunya karunia yang tak terkatakan, yakni anak Allah yang tunggal. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penata lainan Sudari Felin, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 249 paragraf pertama yang berbunyi. Dalam cahaya yang bersinar dari salib, kita dapat dengan tepat menafsirkan pengajaran alam. Mengapa salib dapat menolong kita dengan tepat mengerti pelajaran tentang alam? Child Guidance halaman 46 paragraf 1 menjawab, Di mana dulu hanya tertulis karakter Allah, pengetahuan tentang yang baik, sekarang ditulis juga karakter setan, pengetahuan tentang kejahatan. Dari alam yang sekarang mengungkapkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, manusia terus-menerus menerima peringatan tentang akibat dosa. Alam dulunya hanya menyatakan karakter Allah. Namun oleh karena kejatuhan dalam dosa, alam juga menyatakan karakter setan. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat diungkapkan dari alam. Melihat alam, kita diingatkan akan akibat dosa. Contoh dari pengetahuan yang baik dan yang jahat dari alam adalah sebagaimana berikut ini, yang tertulis dalam Membina Anak Yang Bertanggung Jawab, halaman 44 paragraf pertama. Berbunyi, Di dalam onak dan duri, semak dan lalang, digambarkan kejahatan yang telah merusak dan menodai. Di dalam nyanyian burung dan kuncup yang mekar, di dalam hujan dan sinar matahari, di dalam angin pada musim panas dan embun yang lembut, di dalam berlaksa-laksa benda-benda alam, mulai dari pohon raksasa di hutan sampai kepada tanaman lembut yang tumbuh di akarnya, terlihat kasih yang menyembuhkan. Inilah makna salib. Meski dunia ini telah rusak dan ternoda, namun melalui salib dunia ini dipulihkan. Dunia ini disembuhkan. Tadi dikatakan bahwa, melihat alam, kita diingatkan akan akibat dosa. Bagaimana dengan salib? Darkness Before Dawn, halaman 16 paragraf 4 berkata, Kematian anak Allah yang tak bernoda bersaksi bahwa upah dosa adalah maut, bahwa setiap pelanggaran hukum Allah harus menerima pembalasan yang adil. Alam mengingatkan akan akibat dosa, yaitu maut. Demikian juga dengan salib, menyaksikan bahwa upah dosa adalah maut. Selanjutnya, Renungan hari ini juga berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 249 paragraf 2 berbunyi, Misteri Kerajaan Allah harus dibaca dalam Pertumbuhan Benih. Dan mengenai Pertumbuhan Benih, tentunya kita semua ingat perumpamaan tentang penabur. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada tanah yang bersemak duri, dan ada tanah yang baik. Kemudian juga ada tentang biji sesawi. Namun yang menjadi perhatian kita, teristimewa hubungannya dengan salib adalah Yohanes 12 ayat 24 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mengenai hal ini, Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 63 paragraf pertama, yang menjelaskan, Oleh menaburkan benih itu ke dalam tanah, Kristus menggambarkan pengorbanan dirinya bagi penebusan kita. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, katanya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah kematian Kristus akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Sesuai dengan hukum tumbuh-tumbuhan, kehidupan adalah hasil dari kematiannya. Inilah makna penting tentang pertumbuhan benih dan hubungannya dengan salib. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Yesus, namun bagi kita juga. Membina Kehidupan Abadi, halaman 63 paragraf 2, menyatakan, Dan semua orang yang ingin mengeluarkan buah sebagai pekerja-pekerja bersama Kristus, harus terlebih dahulu jatuh ke dalam tanah dan mati. Kehidupan harus dicampakkan ke alur kebutuhan dunia. Cinta diri, mementingkan diri, harus binasa. Erat sekali hubungan alam dengan salib. Bahkan Renungan Hari ini juga berkata, Siner Matahari, setiap potongan makanan, setetes air, adalah karunia kasih yang menebus, dan memohon dengan orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya Renungan Hari ini juga menasihatkan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 249 paragraf 2. Diperlukan penelitian yang mendalam tentang alam di bawah bimbingan roh kudus. Siapakah roh kudus yang dimaksudkan? Tulisan ini dikutip dari The Youth Instructor May 6 tahun 1897 paragraf 3. Nah, mari kita baca paragraf 10 dari artikel yang sama. Yang berkata, Dalam pertumbuhan dan perkembangan alam, pelajari prinsip-prinsip kerajaan Kristus. Dengan demikian, terang sorga akan menghidupkan pikiran. Kristus sendiri akan menjadi guru Anda. Mereka yang menggabungkan pendidikan sekolah mereka dengan pengetahuan tentang pekerjaan Allah melalui kehidupan fisik di taman alam akan menerima pelajaran sederhana, namun penuh instruksi tentang pekerjaannya melalui kehidupan rohani di taman hati. Kristus sendiri yang menjadi guru kita, dikatakan. Nah, kalau dikatakan sendiri, apakah ada yang lain? Tentu tidak. Sendiri artinya hanya satu guru kita. Karenanya, roh kudus yang dimaksudkan adalah Kristus itu sendiri. Sebab memang Yesus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 dan roh nubuat berkata dalam suratnya nomor 66 April 10 tahun 1894 yang berbunyi, Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau roh kudus yang adalah Yesus Kristus. Jelas, roh kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting Nyunyahwai tuliskan? Kita kembali ke kutipan sebelumnya. Dikatakan, Akan menerima pelajaran sederhana, namun penuh instruksi tentang pekerjaannya melalui kehidupan rohani di taman hati. Belajar tentang alam, kita akan menerima pelajaran tentang pekerjaan Allah melalui kehidupan rohani di taman. Belajar tentang alam, kita akan menerima pelajaran tentang pekerjaan Allah melalui kehidupan rohani di dalam taman hati. Nah, bagaimana caranya Kristus menjadi guru kita di dalam taman hati kita? Melalui kehadiran rohnya yang kudus. Disinilah peran roh kudus tersebut yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Karena, mari kita belajar tentang alam dan minta Yesus agar kita melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus, teristimewa melihat hubungan alam dengan salib. Sebab segalanya diberikan secara melimpah kepada manusia melalui satu-satunya karunia yang tak terkatakan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengabaran pagi hari ini, di mana dengan jelas nyatakan pentingnya memahami salib agar mengerti pelajaran tentang alam. Keduanya berhubungan, dan oleh karena itu, tolong kami ya Bapak dengan roh anakmu, karena Yesus sendirilah guru kami. Tolong kami ya Bapak beserta kami sepanjang hari ini ke hendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.